selamat menikmati masih aman oke, gue gak nemuin kendala untuk frame drop atau apa di Genshin Impact tapi yang gue rasain disini emang berasa untuk angetnya nih angetnya lebih ke arah panas nih main Genshin Impact tadi baterainya itu 37% dan sekarang sisanya itu sekarang 29% halo semuanya balik lagi sama gue Venga oke, di video gue kali ini masih dengan Poco X3 GT kayak yang di kartus ini namanya Poco X3 GT kalau yang ini ROG PON 5 jadi ini masih di Poco X3 GT kali ini gue mau ngetes gaming yang kalian tunggu-tunggu nih di channel gue bang, tes gaming doang ya sebelum gue testing gaming gue mau ngeraba-raba dulu nih karena desainnya itu ada apa sih namanya nih kayak misalkan ukiran-ukiran gini loh tekstur-tekstur yang enak gitu di ah, enak lah pokoknya warnanya juga gue suka warna putih tapi ada gradasi kalau digoyang-goyang ada ungu, pink, biru ah, campur-campur dah untuk tampilan desain kameranya juga gue suka oke yaudah disini kebetulan gue udah ada download beberapa game ada 4 ya game jadi game yang dimulai dari yang terendah sampai yang paling galak sekalipun nah ini kan prosesornya Mediatek Dimensity 1100 gue kasih tau dulu ya hasil skor Antutu-nya ya di Mediatek ini berapa oke jadi biar kisaran aja nanti nah segini 562 ribu ya Mediatek Dimensity 1100 nanti untuk pengujian gamenya yang pertama gue mau main Mobile Legends nah kebetulan gue udah bisa buka Mobile Legends oke ini gue ini sih apa sih main baru main sih ini gue langsung mau pengujiannya langsung aja by the way baterai gue masih 37 ya bentar gue liat dulu 37% ya karena seharian tadi gue pakai gue pakai seharian dan ini 37% oke jadi game yang pertama ini ada si Mobile Legends game yang paling terendah dulu ya jangan langsung game berat enak juga kalau game berat oke sip kalian nikmatin aja permainan gue ya walaupun gue noob gue bukan gamer sejati gue cuma main-main doang disini ngetes menguji buat kalian disini seberapa bagusnya ini Poco X3 GT kabur kabur dia sejauh ini masih aman ya oke sejauh ini masih aman settingannya juga gue liat dulu ultra ya settingannya ultra untuk mode HFRA udah aktif oke jadi udah mantap udah setting paling kanan apa gue deketin aja gini oke lebih enak deketin yang pertama game Mobile Legends oke atau nanti gue film aja deh sakit sakit sejauh ini main 3 menit masih aman belum ada ngerasa panas gue masih aman pokoknya masih enak dimainin grafiknya juga gak ada turun-turun frame drop gak ada masih aman semua kanal aja kanal aja oke sejauh ini sih main mobile agent aman banget udah gak usah kalian ragukan lagi enak banget kalau kalian beli handphone ini cuma buat main mobile agent sih sayang menurut gue masih ada handphone di harga 2-3 jutaan yang masih enak oke sip 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 cakep jadi ini masih aman ya main mobile agent di handphone ini gak berasa sama sekali nge lag apa panas pun gue masih ngerasain gak masih normal kayak handphone baru pertama kali dinyalain gak ada anget-anget oke oke sedikit lagi tenang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke jadi main mobile agent masih aman banget gue gak ngerasain anget sedikitpun gak masih aman semua masih enak oke ini game yang pertama ya ini mobile agent masih aman lanjut ini gue udah sekitar 6 menit main mobile agent masih aman gak ada nge lag settingan rata kanan ultra HFR on ya lanjut main apa nih call of duty mobile oke ini recent apa gue hapus dulu call of duty mobile oke di COD gimana nih settingannya selamat main udah berasa anget apa enggak nih oke oke call of duty mobile ya sekarang gue cek settingannya dulu main call of duty mobile settingannya bisa diapa nih oke sangat high bisa rata kanan sangat high bisa tapi frame ratenya ke gak max ya ke sangat tinggi kalau kita mau ke frame ratenya max tapi untuk kualitas grafiknya bisanya di high jadi belum bisa semuanya mentok rata kanan oke gue pake yang mode high frame ratenya max ya langsung aja gue main multiplayer sip oke call of duty mobile ini game itu sukaan gue nih jadi gue main call of duty mobile lumayan gak noob-noob amat lah gak jago-jago amat tapi bisa oke oke ini dia call of duty mobile grafiknya frame ratenya max ya grafiknya high frame ratenya max oke coba gue fokus main dulu oke gue kira otomatis gak otomatis dia nih aduh menang lagi lebih Alpha g wow langgan band sejujuk meng g z oke masih aman ya ya ini aman oke sip sejauh ini masih aman anget belum ada aduh gue belum ngerasain anget nih main grafik RAM RATAMAX di COD iya aduh roket wah kena deh belakang gue oke ini belum ada anget ataupun panas masih aman kalau di otomobil settingan RAM RATAMAX jadi emang dimensi 1100K terkenal anget ya enggak panas loh gak pake cash lagi seharusnya kalau handphone-handphone dan biasa kan settingan NEX ini udah lumayan anget ini anget pun gue gak dapet loh ini terkenal anget yang dikatakan selamat menikmati 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 selamat menikmati